Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, halo semuanya nih Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya Selamat datang di Bincang Veteriner Podcast Tempatnya kelompok 9P2 akan berbincang-bincang tentang Seputar masalah veteriner yang berhubungan dengan profesi paramedi veteriner Nah kali ini, hari ini akan membahas tentang kode etik profesi paramedi veteriner Yang pastinya bakalan seru banget Dan nemenin kamu untuk beberapa menit ke depan Oh sebelumnya, tak kenal makata sayang, maka kenalin aku dulu Aku Agnisa Esfazara dengan ingin J3P21969 Dan selanjutnya kita bakal kenalan Sama dua narasumber kita Karena gak kenal makata sayang Jadi kenalan dulu yuk sama dua narasumber kita Boleh nih, yang pake kerudung hitam Mbak, siapa mbak? Halo, nama saya Elvira Dengan NIMJ3P21982 Halo semuanya Halo Kak Elvira, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Oke, mbak setelah lagi yang gak kalah cantik juga nih Pake kerudung coklat Balai dong, kenalin Halo, nama aku Sivanur Halifa dengan NIMJ3P219102 Salam kenal semuanya Halo Ya udah Oke, jadi sebelum kita ngomong-ngomong tentang kode etik profesi nih Nah, menurut Kak Elvira dulu deh Etika tuh secari-garis besar itu apa sih, Kak? Jadi, kalau ngomong tentang etika nih ya Etika itu tuh kayak aturan gak sih kan? Kayak aturan yang digunakan buat perdoman seseorang untuk melakukan perbuatannya Untuk mengatur perbuatannya dan tingkah lakunya gitu Oke, berarti yang mengatur tentang berlaku intinya gitu Iya Jadi kalau misalnya secara sains gitu, Kak Gimana tuh, Kak? Nah, kalau misalkan secara detailnya ya Menurut Mustafa 2013 nih, dia mengatakan Kalau etika itu tuh bisa direfinisikan sebagai sikap, kebiasaan, kepercayaan dari seseorang atau suatu kelompok Yang memiliki sifat khusus Dan hal itu tuh jadi ciri pembeda gitu antara seseorang atau suatu kelompok kayaknya Nah, atau juga nih ya bisa dibilang etika itu tuh kayak sistem nilai dan norma moral Yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya kayak gitu Oke, jadi ya pasti tiap kelompok profesi orang itu punya kode etika Atau etika yang berbeda-beda ya, Kak? Iya, betul banget Oke, aku mau tanya nih tentang pendapat Kak Siva Etika gimana sih, Kak? Menurut Kak Kalau menurut aku kayak secara garis besar itu etika tuh lebih kenilai Cuma untuk lebih lengkapnya itu etika itu nilai yang baik maupun buruk, salah ataupun benar Yang udah disepakati beberapa orang yang memiliki kepentingan atau profesi yang sama Oke, berarti kalau etika ini menurut Kak Siva itu suatu nilai yang bentuknya bisa baik, bisa buruk Dan itu udah disepakati sama suatu kelompok orang tertentu ya, Kak? Betul, betul Oke, oke, nah kalau disatuin sama jujur podcast kita nih Apa sih kode etik profesi para medifeteriner? Oke, mungkin bisa lanjut ke Kak Siva dulu nih Tadi kan Kak Elvira, sekarang ngerti Kak Siva Kode etik profesi, nah menurut Kak Siva itu apa ya? Kalau misalkan kode etik profesi itu lebih apa ya Norma gitu yang udah ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi Kemudian profesi tersebut memberikan petunjuk kepada anggotanya Gimana sih bisa dinilai baik di mata masyarakat yang menjamin adanya mutu moral profesi Biar terlihat baik gitu Mungkin bisa dikasih nih Kak contoh kecilnya nih, satu contoh, gimana sih Kak kalau berkode etik profesi di para medifeteriner itu? Kayak misalkan yang sesama teman sejawat itu tidak boleh menjatuhkan Oke, oke, berarti kayak kita sesama profesi yang sama gak boleh saling ngejatuhin ya Oke, mungkin bisa lanjut nih ke Kak Elvira, gimana nih Kak kalau apa sih kode etik profesi itu Kak? Tadi kan udah dijelasin ya kayak pengertian dari kode etik sama Kak Siva Sekarang boleh dong saya cuma kasih contoh aja nih Jadi kalau misalkan kita ngelanggar atau menyimpang kode etik yang sudah ditetapkan Profesi kita itu mendapatkan citra yang buruk di mata masyarakat Kita akan tercemar di mata masyarakat Makanya untuk mengembalikan citra buruk itu tuh harus dari diri kita sendiri ya Mungkin caranya dengan tidak mengulangi lagi perbukatan yang melanggar itu Kayak gitu sih kurang lebihnya ya, ya gak sih? Bener ya, berarti ya ini kita harus berbuat baik selalu ya Oke, kan etika para medifeteriner itu kan membahas isu moral dalam hubungan ilmu Antara kedokteran hewan atau di ilmu medis veteriner Nah, dalam ini ada dua aspek etika yang harus dibahas Mengenai dokter hewan dan para medis Kemudian etika tentang dokter, klien, serta etika terhadap hewannya itu sendiri Nah, boleh dong Kak, nih dari Kak Siva aku mau tanya Kalau gimana nih, bisa gak jelasin gak? Kita tuh harus beretika seperti apa gitu Buat ke sesama teman profesi atau ke hewannya sendiri atau bahkan ke klien Kalau misalkan dari aku itu ada etika terkait Tentang dokter hewannya sama tenaga-tenaga pendukungnya Seperti para medis atau perawat lainnya Kayak bisa memperlakukan hewan yang baik Yang seharusnya gitu atau dalam praktik kedokterannya Kita juga harus memperlakukan hewan dengan semuanya Karena itu salah satu etika profesi yang ada di para medis veteriner ya, Kak? Ya, benar Oke, mungkin bisa lanjut ke Kak Elvira gimana nih, Kak? Nah, oke Tadi kan Kak Siva jelasin tentang etika dokter hewan gitu ya Kemudian saya mau sedikit ngejelasin aja nih tentang etika terhadap hewannya Nah, etika terhadap hewannya itu mengenai menjaga hak hewan Dan hewan tersebut tuh mendapatkan perlindungan gitu dari pelakuan setiap orang Yang serta dalam memanfaatkan hewan tersebut tuh Kita harus memperlakukannya dengan baik dan layak Jangan sampai kita menggunakan hewan itu tidak layak gitu kan Jadi nih kayak hewan-hewan tersebut tuh harus tercapai gitu Kesejahteraan hewannya Kayak ada lima prinsip kan Prinsip keserawan Yang pertama itu kayak bebas dari rasa lapar dan haus Dan malnutrisi Yang kedua bebas dari rasa tidak nyaman Fisik dan suhu udara Yang ketiga bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit Kemudian bebas dari rasa takut dan tertekan Dan terakhir itu bebas untuk mengekspresikan behavior hewan tersebut gitu Oke berarti ya itu lebih kayak etika ke hewannya ya kak Kita tetap harus memperlakukan hewan tersebut Dengan kemenerakan prinsip kesejahteraan yang telah ditentukan gitu Oke lanjut pastinya nih kan di setiap profesi itu kan Tadi udah kita ngebahas etika, kode-kode etik Nah sebenernya kan etika ini bertujuan untuk mewujudkan suasana yang harmonis Terlalu terdamai mungkin dan sejahtera Nah apa sih etika yang harus dipiliki nih oleh seorang para medis veteriner Selain dari yang sudah disebutkan oleh kakak-kakak yang tadi gitu Mungkin dari Kak Syifan dulu nih Kalau misalkan dari aku sih ada etika penggunaan data hewan dan klien Itu tuh contohnya kayak kita harus menjaga data pasien tersebut Demi keamanan hewan dan kliennya Terus juga dokter hewan dan tenaga medis mendukung juga memiliki kesepakatan gitu Kayak menurut Marshall 2019 itu Ada sebuah dokter untuk berjuang menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan Selain itu juga data hewan biar gak disalahgunain aja sih Oke, disalahgunainnya kayak gimana tuh kak? Kayak takutnya dibuat yang halal negatif gitu Oke, mungkin kalau tadi kan biar gak disalahgunain Nah misal kalau untuk kliennya sendiri gimana nih? Kita juga sebagai klien gak bisa sembarangan ngasih data hewan kita sih Demi keamanan dan kenyamanan hewannya Ya, berarti gitu ya kak Kalau misalnya dari untuk etika ke hewan maupun klien Nah kalau misalnya etika para medis veteriner ke dokter hewannya Itu sendiri kayak gimana kak? Contohnya Gimana, gimana tadi? Kalau ya kalau etika seorang para medis veteriner atau para medis hewan Ke dokter hewannya itu gimana? Kita beretika Jadi etikanya ya Kalau misalkan sebagai kita para medis Bekerja di bawah nanggungan dokter hewan tuh kayak Gak boleh semena-mena sama dokter hewannya gitu Maksudnya kayak kita gak bisa bertindak Tanpa izin dari dokter hewan gitu Mungkin kayak gitu Oke, makasih Kak Fira Mungkin Kak Fira mau nambahin lagi nih Tentang etika yang harus dimiliki seorang para medis Boleh nih Kak Terus Apa ya Mungkin Tadi kan udah dijelasin tuh Harus menghormati Apa lagi ya Yang menjaga data juga Menjaga data Pasien Terus juga Tidak semena-mena Dalam melakukan Tindakan Mungkin itu aja sih Oke, berarti Lebih ke menjaga data klien dan hewannya ya Kak Mungkin kalau Nah, buat Mungkin dari kakak-kakak nih Boleh Boleh mau Kak Fira Mau Kak Sipa Masih contoh gitu Salah satunya Itu Kalau kita harus beretika Sama teman sejawat Atau teman seprofesi kita Itu gimana sih Kak Seharusnya Selain Kalau misalnya dari aku Kayak selain Harus menghormati Satu sama lain Yang gak boleh menjatuhkan gitu Kita juga harus ngedukung sih Sesama Teman seprofesi Oke Harus mendukung ya Kak Sama Sama teman seprofesi Gak boleh saling menjatuhin Nah, kalau buat Kak Fira Gimana nih Kak? Nah, selain Jangan menjatuhkan Harus saling mendukung Terus juga Apa ya Tidak Mungkin Bisa saling menghargai gitu ya Kak Ya, bisa Jadi Harus saling menghargai Tidak boleh menjatuhkan gitu kan Oke Berarti intinya Kita harus Gak boleh menjatuhkan Walaupun Ada lagi nih kayak Saling Mungkin saling Bantu gitu ya Antar Antar tim Berarti kan Ya gak mungkin juga kan ya Kak Kita Satu tim Tapi kita Musuhan Terus Sama hewannya juga Hewannya malah Terbengkalai gitu Mungkin Bukannya malah terawat Malah jadi Gimana gitu kan Ya Nah, ada lagi gak nih Kak Kalau buat Secara tindakan medis Seorang Para medis Itu harus ngapain sih Kak? Kayak Kita sebagai Para medis Harus Ngerti Cara handle yang baik Yang seharusnya gitu Supaya Hewannya juga Gak ngerasa kesakitan Atau tetep Merasa nyaman Mendingnya tetep harmonis ya Kak Antara para medis Dengan hewannya juga harmonis Kalau kita handle-nya Dengan baik Ya, betul Oke, menarik Karena masalah etika ini Berhubungan langsung Dengan diri kita sendiri Bahkan dengan lingkungan luar Jadi Ya, mengharuskan kita Untuk harus Berbuat baik Mungkin Oke, sebelum Sebelum saya Menutup podcast Ada gak nih Kak Yang mau disampaikan Pulsing statement Asik Biasanya Kalau bahasa sekarang Oke Saya dulu kali ya Ya, boleh Nah, jadi Tentang etika Profesi ini tuh Harus diterapkan Sama kita Sebagai Orang yang berprofesi Gitu kan Kalau misalkan Tanpa ada etika yang baik nih Semua tenaga Profesi tersebut tuh Melakukan tindakan Mereka tuh Semaunya Tidak sesuai prosedur Tidak menjamin Keselamatan pasien Mungkin Melakukan Pekerjaan tersebut Itu cuma Buat mendapatkan materi Atau imbalan Itu kan Kalian kacau ya Kalau misalkan Kayak gitu Jadi harus Diterapkan lah Etika Oke Berarti Gitu ya Kak Kalau misalnya Dari Kak Siva Gimana nih Post statementnya Kalau dari aku Ya bener sih Yang dibilang Elvira Etika juga Emang Sangat penting Disitu kita bisa Menilai Istilahnya kayak First impression Orang terhadap kita Gitu loh Baik apa enggaknya Terus Kita juga sebagai Paramedis Atau Profesi Yang lain Selain paramedis Juga harus memahami Kode etik Sendir-sendiri Kayak Kita paramedis Harus mengerti Dimana kesejahteraan Segara hewana Oke Oke menarik nih Bahasan Di siang hari ini Yang Ya lumayan trik ya Disini Enggak hujan Jadi Luar biasa Karena kita udah Nggak bahas tentang Kode-kode etik Kode-kode Tapi Kalau kode-kodean itu kan Biasanya Enggak Tertulis Tapi kalau kode etik ini Agak sedikit Tricky Ini tertulis Atau enggak Aturannya Tapi ya udah Disepakati gitu ya Kak Berarti Jadi Pada intinya Sebelum kita mau Bekerja Atau Ya Melakukan apapun Kita harus Mempunyai Etika Atau Kebiasaan Yang baik Pada diri sendiri Baru kita Bisa dihargai Juga Orang lain Atau Orang Atau Ya teman sejawat kita Teman seproposial Teman seproposial kita Atau bahkan Hewannya sendiri pun Menghargai kita Gitu ya Kak Iya Betul Pasti sih gitu ya Ada timbal balik ya Berarti pada intinya Oke Ini luar biasa Mungkin Berarti tadi Kesimpulannya itu Kalau Kode etik sendiri itu Ya Suatu aturan yang Enggak Baku-baku amat Atau enggak Formal-formal banget Tapi Itu tuh Sangat penting Kalau lo salah sedikit Ya Kalau kalian Atau Lo salah sedikit Itu kayaknya Bisa jadi Apa ya Bisa jadi suatu masalah Yang sangat besar Bahkan Jadi Harus hati-hati banget Tentang etika ini Tentang kita beretika Gitu kan Oke Mungkin Karena Waktunya Sudah Cukup ya Kak Ini udah Beberapa menit Kita ngobrol Mungkin juga Udah banyak juga nih Informasi terkait Kode etik Kode etikan Kode etik Profesi Khususnya Kode etik Etik Profesi para medik Veteriner Yang sudah Cukup Cukup Mengerti ya saya Jadi Tahu Jadi paham Mungkin yang dengerin juga Terhibur lah ya Jadi Menambah wawasan Gitu Semoga Bermanfaat Oke Nah iya Benar Semoga Teman-teman yang menonton Video ini Itu Bisa terhibur Terus Bisa Seru juga ya Ngobrolinnya gitu Bisa Semakin apa Semakin banyak informasi Itu sih Mungkin Oke Mungkin Setelah ini Saya akan tutup Tapi sebelum saya tutup Jangan lupa Like Comment And Subscribe Podcast Kita Bincang Paternet Podcast Skodetik Paramedic Bakalan Ada sesi Podcast Selanjutnya Yang gak kalah Seru Pastinya Dan gak kalah Menyarik Jadi tungguin aja Terima kasih Buat Para Narasumber Yang udah Hadir Terima kasih Juga Buat Lala Terima kasih Buat Lala Keren banget Ngebawainnya Oke Aduh Makasih Juga nih Karena Narasumber Kita hari ini Udah Membawakan Podcast Atau Ya Membawa Materi Udah Sangat asik Oke Saya Agnisa Spazara A.K.A. Lala Pamit untuk diri Dari Bincang Veteriner Podcast Sampai bertemu Di podcast Selanjutnya Dadah Dadah Selamat Assalamualaikum Assalamualaikum Dadah